Safari Ramadan di Renah Pemenang Merangin, Gubernur Jambel Haris melaksanakan buka puasa bersabah, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib, isya dan tarawih bersabah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambel Haris juga menyerahkan bantuan pembangunan masjid serta bantuan bagi fakir miskin, kaum duafa dan anak yatim, bertempat di Masjid Muhajirin, Desa Meranti. Gubernur Jambel Haris melaksanakan safari Ramadan 1445 Hijriah di Kabupaten Merangin setelah 19 Maret 2024. Kali ini, Gubernur Haris beserta sejumlah pejabat Pemprov Jambi melakukan buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan sholat maghrib, isya dan tarawih di Masjid Muhajirin, Desa Meranti, Kecamatan Renah Pemenang. Safari keempat, Gubernur Jambi di Kabupaten dan Kota ini dihadiri PJ Bupati Merangin Mukti, Kapolres Merangin, Anggota DPRD Merangin Dapil Pemenang Taufik, Segda dan para Kepala OPD Jajaran Pemkap Merangin. Selain itu juga dihadiri Ketua MUI Provinsi Jambi, Ketua Basnas Provinsi Jambi, para tokoh masyarakat dan ratusan warga meranti Kecamatan Renah Pemenang. Gubernur Haris mengatakan safari Ramadan yang ia laksanakan merupakan momentum untuk saling bersilaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan masyarakat di Kabupaten dan Kota. Gubernur Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merangin, Polres dan TNI, serta seluruh masyarakat Merangin yang telah menjaga kondusivitas pada pemilu lalu. Tentu kita ingin bersilaturahmi dengan masyarakat. Sebab kalau hari biasa susah kita untuk bertemu, bertemu, bertemu sapa, saling berkunjung karena kita disibukkan oleh tugas kita masing-masing. Nah, momen terabat-abat inilah saling menyapa, saling berjumpa, bersilaturahmi bersama-sama untuk sekalian. Walaupun kita jangan bertumpah, tapi kita saling menohakan. Saya tahu bahwa meranginlah, saya dibesarkan, termasuk ikat di Kabupaten Merangin, saya dibesarkan, dari Merangin, saya mulai melompat pelakai Jambi untuk membimbing komosi Jambi. Pada safari Ramadan ini, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan bantuan HIPA untuk 9 masjid di wilayah pemenang dengan total anggaran Rp295 juta, plus Rp25 juta CS Arabang Jambi. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga memberikan bantuan sembako untuk Lansia yang hadir mengikuti sholat tarawi, kemudian bantuan untuk anak yatim dan warga kurang mampu. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.